Hai moderate komunis Hai gua cari Gabrielle gua cari lu dimana lu Hai mana nih kompetitor asli teman-teman ya demi mempertahankan posisi gua mesti melakukan ini Wah ini teman-teman ketemu teman-teman Wah ini dia ternyata nih kompetitor gua ya Halo teman-teman welcome back tulang gaming teman-teman Wow sekarang udah hari Senin aja ya teman-teman ya dan sekarang gua mau lanjutin permainan yang kemarin teman-teman jadikan kalau yang kemarin itu kita udah selesai dalam tahap apa perang dunia kedua dan kita lagi ngebangun itu ya teman-teman pula ya ram ya Nah ini kan kurang lebih seven kemarin nih teman-teman ya dimana kita udah berhasil merdeka dengan menjadi negara yang kaya teman-teman nah disini teman-teman yang mesti perlu kita inget teman-teman inget ya pause itu udah menjadi sebuah hal yang wajib teman-teman kuasain ini sebentar ya webcamnya gua rubah dulu posisinya sebentar Oke teman-teman webcamnya udah gua rubah posisinya ya jadi biar enak nah jadi teman-teman apa namanya yang perlu teman-teman lakuin waktu pertama kali masuk ke World War ya masuk ke perang dunia maka teman-teman itu perlu melakukan ini teman-teman di bagian lodging cam ya penebangan kayu teman-teman perlu melakukan ini ministry ini wajib untuk pertama kali ya kita langsung pencet kontrol ya tuh disitu langsung muncul ya ini kalau kita nggak pencet kontrol teman-teman maka disini kontrol cuma di bangunan ini doang tapi kalau kita pencet kontrol langsung muncul tulisan di bawah ada 8 bangunan harganya 12.000 oke ya teman-teman ya kita klik ya oke nice duit kita dari 25.000 sekarang sisa 13.000 nggak apa-apa teman-teman brolang itu fungsinya buat apa buat ini teman-teman nih nanti dia bisa ini kan ada pohon-pohon kecil nih ini numbuhnya bisa dua kali lebih cepat teman-teman kita lihatin ya kita lihatin nih teman-teman ya oke nanti dia pada numbuh kok teman-teman ya ini nanti kan jadi hutan-hutan ini nih teman-teman tuh nanti dia jadi numbuh bahkan bisa dibilangnya ada beberapa gamers itu merasakan apa unlimited teman-teman jadi kalau teman-teman pas naruh tempatnya itu dia numbuh terus bener-bener jadi pertumbuhannya jauh lebih cepat gitu ya teman-teman ya jadi jangan lupa tree nursery ini penting ya jadi lebih cepat untuk 50% lebih cepat lagi jadi seperti itulah ya oke teman-teman lihat tuh ini udah mulai pada numbuh-numbuh cepat banget nih ya semua pokoknya nanti dia akan tumbuh 50% lebih cepat dari seharusnya berarti kita bisa dibilang hutan kita itu unlimited nah teman-teman lihat kemarin kan kita nanam kurang lebih sepetak-petak begini ya enggak segeri-geri gaban begitu kan teman-teman enggak seluas yang nih cuman segini doang tuh lihat ini sebenarnya batas efisiensi jadi teman-teman enggak usah pusing masalah itu efisiensi teman-teman ya kalau ini kan monok monokultur nih ini harus dirubah ke sini teman-teman multi kultur sebenarnya cuman kalau gua berpikir ya enggak usah terlalu kayak begitu juga disini 19% efisiensinya teman-teman ya oke nah sekarang gua pengen kita dari room karena room ini bener-bener sangat ini teman-teman ya sangat mahal nih harganya ini 62 persennya pekerja kemana semua coba guys guys pusing gua pekerja ini guys oke biar lebih enak gua bikin jalan dulu begini oke 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 ya kita nyambung ya jalan ya nah untuk pekerja itu supaya dia enggak terlalu jauh gua bikin house disini oke 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 gua juga mesti bikin warung kopi teman-teman teman-teman mesti warung kopi itu dibikin ya atau tavern ini ya karena orang seringkali suka ngopi teman-teman ya di game ini ya nah teman-teman karena kita bikin bank house yang banyak teman-teman jangan lupa ini harganya harus diturunin kesini teman-teman kalau enggak lu akan bangkrut dah susah itu bank house bank house itu enggak guna teman-teman ya untuk produksi tapi ingat teman-teman ini adalah game game untuk ekonomi dan politik ya bank house itu hanya mendorong di bagian politik teman-teman ya bukan ekonomi teman-teman jadi kalau teman-teman punya kekuatan politik yang besar sebenarnya bank house enggak terlalu mewah-mewah juga enggak apa-apa ya tuh demon timeout ya 5 komunis standing ya faksi komunis nih agak kecewa kita biarin dulu ya teman-teman nah disini kita support kita kan hanya 24% jangan sampai ush kebakaran guys gila guys kebakaran guys parah banget guys apinya gede banget ini apa yang kebakaran uh gereja guys gereja kita kebakaran guys oke ya kita harus bikin mobil pemadam fire station kita bikin di deket kantor pemerintahan aja aduh di deket talang air nggak bisa nih udah sini lah ya oke quick build aja ya quick build oke evakuasi drill ini teman-teman jangan lupa diikuti oh 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 orang yang kerja teman-teman orang yang kerja datang cepet di mana mobil pemadamnya lah dan ini udah hancur lagi bangunannya oh iya udah jadi rata mata anah teman-teman reboot ya nah sekarang kita pengen klinik klinik teman-teman ya klinik kita mau bangun caranya gimana cara yang paling gampang itu adalah teman-teman kayak begini ini cara paling gampang teman-teman ya oke klinik udah jadi udah dapet ya klinik berarti kita bisa bangun klinik sini ya bang lang kok ini gitu lagi sih beli lagi iya tapi nanti fitur-fitur di dalamnya teman-teman udah kebuka oke di sini ya di pertigaan ini kita bangun namanya klinik teman-teman ya oke tunggu ya klinik kita bikin sini ini belum hospital teman-teman ya quick build aja nah disini teman-teman nah ya kalau kita udah research tadi klinik maka disini kebuka quickshelver teman-teman ya quickshelver ya oke teman-teman nah disini anestetrasi jangan cuka jangan lupa teman-teman oke ya oke buat klinik ya kita udah didukung sama paksi agama teman-teman oke paksi agama udah senang ya nah terus aksi straight road oke kita disuruh berdagang dengan blok timur teman-teman ya berdagang dengan blok timur oke sugar 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 tapi kita mau buat rum aduh iya teman-teman ya gue lupa sugar itu jangan dijual teman-teman lock juga gak usah jadi teman-teman ini gue ingetin ya kalau main game ini bahan baku itu jangan dijual bener waktu itu pemerintahan pak jokowi ya itu waktu di papua itu kan diminta supaya kita jangan jual barang mentahnya hasil tambangnya teman-teman tapi yang kita jual olahannya karena kenapa itu yang mahal teman-teman itu yang mahal banget ya makanya disini ini gue naikin nih ya gajinya mereka supaya apa ini ngebooster efisiensi jadi 72 ya emang ini yang bikin kupretnya itu tanahnya menurun teman-teman ya nah kalau tanahnya menurun begini ya mau nggak mau gue mesti bikin beberapa variasi teman-teman nih gue kasih tahu ya caranya ya variasi ntar ya gue bikin variasi oke ya peneple boleh ya peneple oke gue ganti ke peneple nah terus yang ini gue ganti menjadi cotton kapas oke gue ganti kapas yang ini gue ganti karet oke ya teman-teman ya banglang itu fungsinya buat apa nih teman-teman lu bisa hidupin ini monokultur jadi multikultur kalau multikultur ini teman-teman ini kan dia kan ngurangin efisiensi 40% betul ya tapi gue disini ada 4 bangunan yang berbeda teman-teman dimana setiap bangunan itu memberikan surplus 10% efisiensi jadi bisa dibilang efisiensi nggak akan berturang teman-teman paham ya nah kalau nggak paham boleh ditulis di kolom komentar teman-teman nah ini gue udah bikin multikultur semua nah nanti dia munculnya disini teman-teman tuh multikultur 30% oh iya karena 3 menurut dia ada 3 bangunan berbeda kita kalau mau bikin gitu kita bikin ke 4 teman-teman gue kasih lihat ya caranya ya plantation boleh lah kita kasih corn disini kita kasih corn ya teman-teman ya oke nah corn ini ini dong build aja lah kelamaan oke kasih multikultur ya nah disini teman-teman coba kita lihat efisiensinya berapa tuh 40% teman-teman ya 40% nah ini kalau untuk kita ngebangun kayak begitu teman-teman maka ini tuh setiap ini harus berbeda teman-teman ya nih gue coba bikin lagi gue coba bikin lagi ya oke ntar dulu gue lihat dulu ini 72% oke oke ini 35% nah disini ntar dulu ya teman-teman ya gue nggak fokus ini dulu karena gue fokus kesini support citizen jangan sampai nanti pada saat pemilihan umum gue kalah gitu ya teman-teman ya jadi support citizen ini sangat penting support citizen ini gue pengen emang kebutuhan masyarakat gue apa sih fun fun sama fate teman-teman ya fun oke mereka butuh hiburan teman-teman ya kongko-kongko di warung kopi udah nggak zaman katanya boss gitu oke teman-teman ya gue bikin fun disini gue bikin sirkus ya sirkus gue taro di pusat kota lah sirkus gue taro di pusat kota tempatnya di belakang tempatnya di jalan ini deh ya deket penebangan kayu oke nice ya disini itu sirkus oke teman-teman ya disini lagi dibangun dulu oh iya teman-teman karena kita sudah di word war kita bisa upgrade ini timster kita upgrade kesini teman-teman ya ini pencet kontrol dulu dan click jadi ini nanti timster orangnya jadi banyak teman-teman ya tuh dia ada beberapa loongan pekerjaan dan disini kita ada ya yaw gila kita kekurangan banget ini kalau kita kekurangan begini kita bisa kesini teman-teman open rate kita butuh rescue penny ya kurang lebih 3 jadi kita suruh bajak laut kita teman-teman untuk cari orang-orang yang selamat di lautan untuk jadi pegawai atau pekerja di tempat kita oke teman-teman ya ini mudah-mudahan bisa menaikkan bisa menaikkan fun teman-teman nah ini udah mulai naik nih 20 nah sekarang kita akan coba lagi teman-teman ya restoran teman-teman ya restoran restoran kita akan taruh teman-teman disini ya restoran ya karena restoran ini bisa dibilang cukup eksklusif ya tempatnya ya jadi gue mau taruh restoran gue disini teman-teman oke oke apa pinggir sawah ya restoran pinggir sawah gini oke ya boleh ya disini ya boleh ya oke ya disini ya teman-teman ya oke ya teman-teman ya disini adalah restoran pinggir sawah nih teman-teman nah ini kalau rumah ini kita turunin lagi budgetnya ya turunin budgetnya jadi kita mengurangi biaya-biaya itu dari rumah teman-teman pengeluaran terbesar di game ini itu dari perumahan teman-teman ya oke kita minta dukungan bukan duit teman-teman kita minta dukungan 5 orang religious teman-teman ini sangat mempengaruhi ya nah sekarang aksi spread road teman-teman ya aksi spread road kita membutuhkan aksi spread road selfish tembakau wall wall ya teman-teman ya yaudah deh wall deh meskipun disini lihat teman-teman ya eh kita ada cotton kita ada cotton kita pakai cotton aja teman-teman oke kita jual cotton ya nah disini ini kenapa ini oh dia kekurangan supply kayu emang kenapa kayunya kan gak dijual guys iya kayu gak dijual tuh yang gak dijual gula sama kayu ngapain wih gila guys weapon weapon 14.000 guys rum jadi 9.000 doang weapons ya weapons weapons itu syaratnya apa guys ada yang tau gak cara bikin senjata itu gimana guys kita import aja guys ya coba kalau kita import bahan-bahannya ada gak nih coba teman-teman ya kita mau eksperimen nih kita mau bikin pabrik oke wuduh modalnya gede guys modalnya gede banget serius modalnya gede banget tapi duitnya gede juga weapon factory teman-teman kita coba ya bangun senjata ya teman-teman ya blueprintnya 9.000 ininya 18.000 tunggu lah tunggu lah tunggu sampai surplus teman-teman ntar dulu syarat dia apa sih syaratnya apa sih proses steel dan nickel untuk produksi weapon steel dan nickel steel dan nickel kita lihat disini ada tambang apa teman-teman ya main terus disini ada tambang nickel coba nickel dimana steel kok steel gua kagak ada sih disini guys tunggu steel itu dia dari diproduksi dari 2 steel mill coal dan iron oke teman-teman tapi steel kita bisa import gak ya kita bisa import gak open trade ada gak yang yang jualan steel ih ada teman-teman harganya lebih mahal sedikit sih ya gak apa-apa lah ya gak apa-apa ya lebih mahal sedikit gak apa-apa ya steel dan nickel teman-teman berarti kita bangun tambang nickel dulu dan ini kita bikin disini ini ya berarti kita harus nickel nya jangan dijual steel nya juga jangan dijual teman-teman nah setelah ini ya baja ya nickel dan baja jangan dijual lihat murah banget cuman 5.000 sama 4.000 teman-teman ya jadi kalau kita bangun nickel sendiri kita menghemat 4.000 teman-teman gila gimana gue udah cocok belum teman-teman jadi gubernur hahaha sekarang udah jadi presiden guys sorry oke teman-teman ya kita bikin dulu bikin dulu teman-teman sebentar gua agak lupa disini nickel weh nickel ada disini lagi waduh coba kita lihat zoom out ois ada di atas guys untung ada di atas jauh banget lagi caranya gimana nih oke teman-teman ya kita tambang aja dulu lah ada 120 oke di atas ini gua jadi kepikiran kita akan bangun apa namanya pabrik senjata teman-teman ya kita akan bangun pabrik senjata jadi bisa dibilang di puncak gunung ini kita menemukan sebuah nickel teman-teman ya nickel oke sebentar oke nice nah supaya disini ada pekerjanya teman-teman ya ada pekerjanya kita mesti bangun kayak semacam rumah ya oke rumah nah selain rumah kan teman-teman tahu ya tepeng ya warung kopi kita masih bikin nah selain warung kopi juga kita bisa bikin teman-teman tuh ini ada luxury entertain cuma luxury entertain ntar dulu gua pengen bikin kita udah bisa pinjem belum ya nih teman-teman kita ada state loan teman-teman ya state loan ini penting untuk kita bisa pinjem duit teman-teman ini state loan pinjem 50 ribu tapi kita masih balikin 80 ribu kita juga bisa ambil pajak dari orang kaya nah terus sama literasi literasi program juga penting militer polis militer juga penting ini sama sama apalagi ya labor polisi ya oke oke kita percepat teman-teman disini fokus gua adalah membangun apa pabrik senjata pabrik senjata pabrik senjata pabrik senjata itu sangat penting kalau si orang-orangnya itu teman-teman ya atau kita kirim militer ya kita janji dong kita sebagai kepala negara yang bagus ya udahlah gak apa-apa 22 per 29 oke teman-teman ntar kita bikin bioskop pertama bubarkan mereka tuh udah gak ada demo lagi oke teman-teman ya tapi tolong produksi ini dulu guys karena ini sangat penting untuk perlangsungan bangsa dan negara kita guys ini stock them higher nih ayo bikin dulu dong elah lama amat oke ya disini stock them higher gua turunin budgetnya rumah nah disini teman-teman disini profit oke ya profit gua naikin sedikit nah disini canary ya supaya dia gak ini teman-teman gak gak gampang kebakaran ya tunggu disini sampe nickel produksi teman-teman ya tuh funnya oke ya orang yang demo udah kita turunin teman-teman ya nah disini profit protokol oke nah ya teman-teman ya keuangan kita lagi deficit nih karena emang kita gak ada kerja apa waduh apakan ini guys 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 nah ayo dong write dong ini mana ini orang-orang nih buh ini kita gak terlalu mahal kita lagi gak perang guys turunin dulu gajinya ya turunin dulu gajinya ya gak apa-apa kalau gajinya diturunin efisiensinya jadi turun ke 75% gak apa-apa karena kita lagi gak perang ya sini juga kantor pemerintahan juga turunin gajinya gak ada guna ya teman-teman ya nah surplus nih mulai surplus aduh negatif lagi negatif lagi ini turun lagi ke 12% teman-teman ya turun lagi ke 11% ntar teman-teman ya ini gua ada satu yang salah nih gua harusnya naikin support dulu baru gua ngebangun oke disini nickel udah udah mulai diproduksi teman-teman ya nickel mulai diproduksi oke mulai surplus udah bisa belum gua bangun pabrik tuh pabrik weapon itu butuh 18.000 berarti gua udah iya nih gua butuh pinjaman guys belum selesai apa researchnya aduh masih lama oke teman-teman ya kita nabung dulu kita nabung dulu supaya surplusnya tinggi wih orang-orang pada suka kepameran ini surplus teman-teman oke ya ntar disini masih minus banget karena kebutuhan kita ngegaji ngegaji dari itu teman-teman ya ngegaji dari apa namanya tuh ini kita jauh banget nih kita harus cepet-cepet bikin ini teman-teman sebenernya nih factory weapon apa yang bisa kita kurangi ya gaji apa yang kita bisa kurangi teman-teman ya coba ini budget-budget rumah deh kita kurangin terus budget apalagi ya evakuasi evakuasi drill juga kita kurangi aja 75% ya disini apa sih ini aduh sugar ya dia kekurangan sugar karena tadi kita bagi-bagi teman-teman ini ya sugar kayaknya kita nggak guna ya kita tutup aja ya demolish aja ya teman-teman ya oke kita tutup pabrik gula disini jangan sugar kita ganti teman-teman ya kita ganti change research terus mungkin banana boleh lah ya oke pisang disini apa wah ini kacau nih 9% ini kemungkinan besar gue akan kalah guys ya udah gak apa-apa ntar kalo kalah kita pulang lagi dari awal ya teman-teman ini kemungkinan besar akan kalah karena apa support yang mendukung gue cuman 9% oke disini gue cuman bisa janjiin kepada orang-orang apa kita tingkatin dulu deh ini deh ya masalah apa namanya kita tingkatin makanan dulu terus faksi-faksi apa sih yang gak mendukung gue faksi komunis nih teman-teman ya kita puji dulu sebentar ini gak usah jadi ini kita mau menghina negara mana gak usah lah kita hina-hina negara orang kita promise improvement saya janji itu akan menaikkan di bagian apa ya paling gampang sih housing sih tapi fat happiness juga perlu sih teman-teman ya oke deh delivery dispatch oke ini multi-culture corn rubber cotton pineapple banana oke deh boleh ini surplus teman-teman surplus tapi surplus ini sangat gak kuat banget teman-teman ya 18% support dulu kacau banget ini gue gak perhatiin nih tadi dari awal nih ini gak perhatiin banget dari awal dan ini bakalan bakalan kalah nih teman-teman bakalan kalah banget ya fat 25 tuh menurun ini gak boleh nih kayak gini chapel cuma satu itu oke kita bangun dulu deh fat deh ya kita minta dukungan kepada kaum agama dimana sih gua ada church oke church gua mau bikin disini deh kita deket pabrik kayu oke semoga bisa mendukung cepetlah bangunlah high priority oke teman-teman ya ini ini mungkin pidato gua terakhir nih teman-teman karena kenapa yang support gua cuma 9% teman-teman ya meskipun mereka datang tapi yang support gua cuma 9% doang 8% lagi turun ini gak boleh nih harus diatas 50% teman-teman ya ada yang kata tuh naik kan naik itu karena ini bisa ada si ini gua salah banget nih salah banget tadi dari awal teman-teman ya ini lifetime cost gua terlalu tinggi teman-teman tuh udah diprediksi teman-teman kita pasti akan kalah karena meskipun kita dibantu ya curang begitu teman-teman ini cuman cuman 7% 7% sampe 20% paling cuman berapa heh gak apa-apa ya teman-teman ya inilah dia kadang-kadang presiden pertama itu sangat sulit teman-teman ya kayak Pak Soekarno kita dulu ya malah dilengsarkan oleh ya yang kita tahu ya karena apa menjadi presiden pertama itu sangat sulit teman-teman karena satu sisi banyak vaksi yang menuntut satu satu sisi juga kita harus menyeimbangkan ekonomi teman-temannya oke disini paling tidak presiden eh lima komunis training ayo dong lu gua turut ush langsung naik 19 oke teman-teman ya teman-teman kita coba ini ya teman-teman kalau kita naikin ini yang penting buat pemilu aja dulu ya kita naikin rumah kita naikin better than side little Eden ya teman-teman ya coba kita naikin gaji pegawai jadi disini gajinya kita naikin teman-teman demi mendapatkan dukungan demi mendapatkan dukungan ya seringkali kan kayak gitu kan mau pemilu aja ya aduh naik gajinya lumayan teman-teman udah ya ini jalan terakhir yang gua bisa temukan teman-teman yang lu bisa melihat sendiri dari layar handphone layar komputer ya layar laptop nah jadi ini adalah yang gua lakukan ya karena gua udah kehabisan cara teman-teman lu lebih baik gak apa-apa negara kita lagi deficit duit gak apa-apa tapi yang penting gua kepilih lagi untuk karyode berikutnya teman-teman kita lihat ya naik gak dia nih ini 18% ayo dong kan gaji semua udah gua naikin naik ke 20% ya teman-teman ya ntar kita lihat teman-teman naik 20% teman-teman ya naik 21 tuh lihat tuh kita minta bantuan sama sama ini kita ya teman-teman ya supaya 20% harusnya sih sini 51 teman-teman ya sini kita coba lawan kita siapa Gabriele Grasso Gabriele Grasso coba kita lihat teman-teman ya bisa kita bunyi gak sih Gabriele Grasso ini hari ini ini berkata kita lihat aku orangnya orangnya ngeliat dari mana ya di ini Gabrielle Grasso ini dari mana ini enggak dikasih lihat nih jadi gue enggak Gabrielle Grasso Gabrielle Grasso ini dari kelompok mana ya coba kita lihat The Heart Gabrielle Rosy oke enggak ada di kapitalis coba kita lihat di militeris komunis strong komunis gua cari Gabrielle gua cari mana nih kompetitor asli teman-teman ya demi mempertahankan posisi gue mesti melakukan ini teman-teman ketemu teman-teman wah ini dia ternyata nih kompetitor gua ya dari paksi militer namanya Gabrielle Gabrielle Grasso teman-teman gua ngopi dulu dah dia bekerja sebagai newspaper oke teman-teman ya di ah ah suwe emang dia berpikir apa sih healthcare healthcare kan gua udah udah bangun tadi healthcare ini gua nggak bisa kill karena kenapa not not money nggak cukup duit tuh tuh kain skriksionalnya juga aduh orang ichiden ya gua kagak ada duit guys dia yang penting ada di vaksin militeris strong militeris ya oke teman-teman ya kacau sisa 4 bulan 3 bulan lagi teman-teman ya ayo dong naik dong naik 23% please naik ayo terus naik ah terus terus naik dong kan gaji udah gua naikin mana Gabrielle Grasso mana Gabrielle Grasso dia kerja di newspaper salah satu dari sini nah ini dia teman-teman ya disini kita pilih yang ini dong let's start oke teman-teman ya kita aduh kita juga nggak merubah ini gua lupa nih newspaper itu sangat penting teman-teman inget ya dalam politik itu kalau kita menguasai media teman-teman ya maka kita bisa menguasai pandangan orang-orang ini gua salah disini bener-bener salah dari awal nih kita malah open mind jadi kemerdekaan ngapain gitu ya negara itu sebenernya yang dinamakan merdeka itu ya teman-teman ya bukan bebas masyarakat bebas mau gua nggak bisa merdeka dalam pengertian sesuai dengan undang-undang dasar negara itu teman-teman ya nah itu kemerdekaan yang dimaksud ya kalau jadi kalau ada sebuah negara memang dia fokusnya pada peperangan itu kemerdekaan itulah versi versi dia versi merdekanya itu teman-teman ada yang pembangunan ekonomi yaitu kemerdekaannya disitu teman-teman ya oke teman-teman ya oke disini gua salah banget gua harusnya mengarahkan faksi-faksi tadi keempat kan ada empat faksi itu tadi teman-teman ya harusnya ini diarahkan menuju salah satu faksi jadi kita kampanyekan salah satu faksi teman-teman ya ini harusnya gua kasih ke jadi religi aja teman-teman ya deal and profit jadi kapitalis ya oke lah kita rubah jadi kapitalis teman-teman kita naikin gajinya ya supaya apa orang-orang berpikir soal gua dapet gaji gede gitu teman-teman ya nggak ada pilihan lain gua bisa dapet gaji gede gua bisa dapet hura-hura nah itulah pemikiran kapitalis ya tuh kan gua udah bilang salah oke teman-teman ya di video ini ya ternyata jadi presiden itu susah teman-teman apalagi presiden awal-awal mungkin kita bisa membawa kemerdekaan di awalnya dengan semangat antusias tetapi untuk mempertahankan posisi kita di dalam politik itu sangat sulit teman-teman ya makanya nggak heran kalau ada dari pihak pejabat kita ya kita sebut aja FZ gitu ya itu nyinyir pemerintah terus ya teman-teman ya ada juga yang pro pemerintah terus ya nggak habis-habis karena memang hal-hal seperti itu yang dibutuhkan sama pejabat untuk mempertahankan posisi mereka jadi bukan murni bangun sebuah hal yang baik ya tapi memang itu memang di dalam politik kurang lebih seperti itu ya jadi teman-teman ya kita tetap di satu NKRI tetap di Indonesia Raya teman-teman dengan undang-undang dasar 45 jadi nanti kita akan mulai di map yang baru ya dengan strategi yang baru thank you teman-teman ya see you next video kemudian